Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini kita akan membahas Bukan membahas Lebih tepatnya Kita akan belajar tentang Menulis serpen Jadi Ada banyak sekali Cara menulis serpen Dan yang akan saya ajarkan pada Bagi hari ini adalah Cara menulis serpen versi saya Jadi Cara yang paling mudah untuk saya Menulis serpen Nah mungkin kalian bisa menirunya Jadi Apa-apa dulu yang harus dilakukan Sebelum menulis itu Mungkin bisa kalian tiru Nanti kalau secara tulisan pasti akan punya keunikan Sendiri-sendiri Nah Langsung saja ya Jadi dari menulis serpen Hal pertama yang kita lakukan sebelum menulis serpen Itu adalah Langkah-langkah menulis serpen Yang pertama Yang biasanya saya lakukan Pertama kali adalah Membuat kerangka Kalau kalian gak paham kerangka yang saya buat Misalnya Kalau kalian gak paham Kerangka yang saya maksud itu seperti apa Kan saya jelaskan Jadi Kerangka yang saya maksud adalah Sebelum saya menulis Biasanya adalah Yang pertama kali saya mau Saya mau Apa namanya Mau tulis itu Pertama kali saya memikirkan adalah tema Tema Jadi apa dulu temanya Atau Paling mudah Apa yang Ada di sekitar kita Yang Menurut kita Unik Untuk kita angkat Misalnya Dalam hidup saya Hal yang Unik Yang Bukan hal unik Hal unik tapi Tetap dirasakan sama orang lain Jadi Hal itu Yang Bisa menarik Pembaca juga Tapi kita juga bisa menulisnya dengan lancar Ini Contoh dari saya Misalnya saya punya satu topik Kehidupan Ini tema saya Kehidupan Perubahan Kehidupan Setelah Orang tua Meninggal Misalnya Saya Membuat contohnya Seperti ini saja Jadi ini Adalah Salah satu tema Yang saya Angkat untuk novel saya Yang Masih dalam proses Penulisan Jadi Temanya adalah Perubahan kehidupan Setelah orang tua meninggal Nah Dari tema ini Sangat Luas sekali Bisa dikembangkan Ke banyak hal Setelah kita punya tema Hal yang harus kita lakukan Selanjutnya adalah Membuat Tujuan Dalam Tema itu Kita kan punya tema Perubahan kehidupan Setelah orang tua meninggal Perubahannya seperti apa Ini ada dua macam Ini ada dua macam Misalnya Orang ini menjadi Si tokoh ini Yang ditinggalkan orang tuanya Ini menjadi Kehidupan ekonominya Ini dari Kelihatan dari ekonominya Misalnya Ini saya Persembahkan dari ekonominya Dari ekonominya itu Misalnya Menjadi lebih miskin Lebih Miskin Atau Malah Lebih kaya Ada dua kemungkinan Karena kemungkinan pertama Orang tua yang meninggal ini Adalah tulang punggung keluarga Jadi Orang yang Selama ini Selalu Menjadi Apa ya Tulang punggung Yang selalu mencarikan uang Untuk keluarganya Jadi ketika dia gak ada Otomatis Pasti orang tuanya Yang ditinggalkan ini Akan jadi Lebih susah Hidupnya Tapi ada juga Cerita Misalnya orang tua ini Dia itu Punya Banyak Sawah Punya banyak Lahan Punya banyak Rumah Misalnya Nah itu kan aset Nah itu Ketika orang tuanya meninggal Itu diwariskan kepada Keluarga yang ditinggalkan Dan itu Akan membuat Orang itu malah lebih kaya Jadi ada dua kemungkinan Ini dari segi Dari segi ekonomi Nah Yang Saya ambil misalnya Ini aja ya Ini yang saya ambil Misalnya Jadi lebih miskin Nah Lebih miskin Setelah lebih miskin Setelah kita Kehilangan orang tua Kita jadi lebih miskin Setelah itu Apa yang mau dilakukan Sama si tokoh ini Jadi kita belum punya tokoh ya Kita masih awang-awang aja Jadi Kita masih berangan-angan Tokoh itu Mau ngapain ini Tokoh Tapi kita belum punya tokohnya Pokoknya Tokoh itu mengalami ini dulu Jadi Tujuannya Apa Kita belum tahu Ini hanya latar belakangnya dia aja Latar belakang dia Sebelum cerita ini dimulai adalah Dia itu Punya orang tua Kalau orang tuanya meninggal Dia jadi lebih miskin Nah setelah itu Berceritakan Dia ngapain disini Nah Tujuannya adalah Misalnya Membuat ekonomi keluarganya Lebih baik Keluarganya lebih baik Otomatis harus ada Perjuangan Nah Ini tujuan Yang Sebenarnya Ya tujuan Tujuannya cuma ini Jadi untuk membuat Keluarganya Ekonomi keluarganya lebih baik Nah Sebelum tokoh mencapai tujuan Itu di dalam sebuah cerita Harus ada yang namanya Gambatan Karena Itu yang akan menjadi konfliknya Harus ada gambatan Saya tambah ya Jadi misalnya Kehidupan kehidupan setelah orang tua meninggal Ekonomi jadi lebih miskin Saya tambah latar belakangnya Menjadi Misalnya Dia itu punya Adik Ada tiga adik yang masih sekolah Ada satu SD SMP SMA Dia satu-satunya orang Satu-satunya anak Yang sudah lulus kuliah Ya tapi dia pengangguran Nah seperti itu Tokoh ini pengangguran Hambatannya adalah Dia tidak punya pengalaman kerja Dia tidak punya pengalaman kerja Lalu Selalu diremehkan Kalau tidak diterima Ketika melamar kerja Banyak hal yang bisa kita lakukan Jadi Sampai disini Sebenarnya kita sudah punya Sebuah cerita Ya kan Kita sudah punya sebuah cerita Kita punya latar belakang cerita itu Kita punya Tujuan cerita itu apa Kita punya hambatan Yang akan menjadi konfliknya Nanti itu seperti apa Nah setelah itu Kita akan masuk ke Tokoh Nah Tokoh Dari tokoh ini Otomatis Tadi saya bilang bahwa Dia punya tiga adik Dan dia sesatunya Yang sudah sarjana Tapi pengangguran Jadi tokohnya ini Dia sarjana Pengangguran Ini tokoh utamanya ya Sarjana pengangguran Setelah itu Sarjana pengangguran Yang bagaimana Dia sifatnya seperti apa Itu yang harus kamu tentukan Karena sifat ini nanti Akan membawa dia itu Ke arah mana Kalau misalnya dia itu Orangnya tekun Misalnya Ini saya kasih contoh aja Misalnya dia orangnya tekun Tidak pantang menyerah lah Nah Pasti Akan Sampai Ke titik Dia itu Dapat kerja Pasti Tapi kalau dia Sarjana pengangguran Dan dia Malas Malas Japat kerja Enggak Otomatis Japat kerja Jadi Yang perlu kalian Pikirkan adalah Bagaimana Sifat dia itu Apakah dia itu Tekun Apakah dia itu Malas Atau gimana Atau mungkin Kamu lebih ke Arah keluarganya Dia peduli enggak Sama keluarganya Atau dia enggak Peduli sama keluarganya Jadi itu nanti Akan mengembangkan Ceritamu Yang mana saja Enggak masalah Sebenarnya Mau kamu Buat dia itu Malas Mau kamu Buat dia itu Enggak peduli sama keluarganya Juga bebas Karena namanya juga cerita Yang penting adalah Ketika Membuat cerpen Atau novel Itu yang kamu Harus perhatikan adalah Keterkaitan Cerita itu Atau peristiwa Yang ada di dalam cerita ini Dengan kehidupan Yang ada Di keseharian kita Jadi Jangan terlalu Berfantasi Maksud saya Orang ketika Membaca ceritamu Itu harus Menjadi Kayak Ini Saya banget Ini gue banget Kalau membaca Seperti itu Jadi Saya kira Sampai sini dulu ya Ini karena Ini panjang banget Karena menulis kerangka itu Enggak mudah Memikirkan ide nya juga Lebih Susah Nanti Akan saya Apa namanya Akan saya beri tugas juga Untuk membuat kerangka Seperti ini Kamu cukup membuat Kerangka yang ini Ini Tema Terus Apa namanya Katar belakang Terus Tujuannya apa Hambatannya apa Terus tokohnya Persifatnya seperti apa Saya kira cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh